Tak hanya dari dalam negeri, gempa dan tsunami yang melanda Sulawesi Tengah turut mengundang perhatian internasional. Ungkapan bela sungkawa datang dari tokotoh dunia, salah satunya dari Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Gempa dan tsunami yang melanda Sulawesi Tengah mendapat perhatian dunia internasional. Ungkapan bela sungkawa datang salah satunya dari Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, saat berpidato di depan jurnalis pada konferensi pers di Gedung Putih. Mereka menurutkan tersebut, 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 tersebut. Tersebut kekaketan tersebut, tersebut kekaketan tersebut. Seorang teman yang mengetahui kesempatan tersebut, saya tidak tahu kenapa dia melakukan itu, tapi dia melakukan. Dia menurutkan bahwa tsunami adalah tersebut kekaketan tersebut, dan mereka terbukh tersebut kekaketan tersebut. Mungkin berkata berkara-kara-kara-kara-kara-kara-kara-kara. Kita sudah menghantarkan banyak pemimpinan dan militeriaan dan lainnya untuk membantu. Sementara itu tokoh-tokoh dunia lainnya menyampaikan bela Sungkawa melalui akun media sosial mereka. Diantaranya Direktur Pelaksana IMF, Christine Lagard. Lagard menyatakan kesiapan IMF untuk terus mendukung rakyat Indonesia. Perasaan duka juga disampaikan personil Super Junior Siwon Choi. Melalui akun Twitternya Siwon menyampaikan kesedihannya atas gempa dan tsunami yang telah menelan korban jiwa. Terima kasih telah menonton!